Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di channel youtube Ulis Kitchen Dan di videoku hari ini, aku akan membuat pangsit merecon Ini makanan yang super pedes banget Makanan satu ini juga bisa kalian jadikan sebagai ide usaha kalian ya Jadi buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buatnya Terus saksikan video ini sampai selesai Pertama-tama disini aku akan membuat untuk minyak cabainya dulu Aku gunakan 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah Kemudian aku masukkan 50 gram minyak untuk mempermudah proses penghalusan Setelah itu disini akan aku haluskan hingga benar-benar halus ya Setelah halus, sisikan terlebih dahulu Selanjutnya disini aku gunakan ada 100 gram cabai merah kering Ini cabainya sudah aku cuci terlebih dahulu ya Agar tidak ada debu ataupun kotoran Selanjutnya untuk cabai kering ini akan aku giling terlebih dahulu Disini aku menggiling cabai keringnya menggunakan food chopper Kita giling sesuai dengan kehalusan yang kita inginkan ya Ini aku menghaluskannya cukup segini aja Selanjutnya disini aku panaskan sekitar 300 gram minyak sayur Pertama-tama disini aku goreng terlebih dahulu 4 lembar daun jeruk Kemudian masukkan bawang merah dan juga bawang putih yang sudah dihaluskan tadi ya Kita tumis terlebih dahulu hingga bawang merah dan bawang putih ini matang Setelah matang disini aku masukkan cabai merah kering yang sudah digiling tadi Jika dirasa minyaknya kurang kalian bisa tambahkan ya sesuai selera aja Untuk memasak minyak cabai ini kita gunakan api sedang cenderung kecil ya Agar tidak gosong dan juga tidak pahit Selanjutnya disini aku masukkan 1 sendok teh garam 2 sendok teh kaldu jamur Kemudian ada 2 sendok teh gula pasir Kita masak hingga minyak dan juga cabai ini terpisah ya Setelah seperti ini angkat kemudian dinginkan terlebih dahulu Untuk membuat pangsitnya disini aku gunakan 300 gram ayam Ini bagian dagingnya aja Lalu akan aku haluskan terlebih dahulu menggunakan food chopper Setelah halus pindahkan ke dalam mangkuk Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur 1.4 sendok teh merica bubuk Dan juga 2 sendok makan tepung tapioca Aduk-aduk hingga tercampur rata Nah ini adonan ayamnya sudah tercampur rata Selanjutnya siapkan kulit pangsit secukupnya Ambil 1 kulit pangsit Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh adonan ayam Lipat seperti yang ada di video ya teman-teman Untuk merekatkannya disini aku gunakan air Kita lipat lagi seperti ini Jangan lupa rekatkan kembali dengan menggunakan air seperti ini ya Nah hasilnya seperti ini lakukan hingga selesai Untuk satu resep ini hasilnya jadinya banyak banget ya Dan ini belum semuanya Selanjutnya pangsit ini akan aku rebus terlebih dahulu Disini aku merebusnya menggunakan kuah kaldu ayam ya Kuah kaldu ayam ini terbuat dari rebusan sisa tulang ayam Kita rebus hingga pangsit dan juga isian ayamnya ini matang Sambil menunggu pangsitnya matang disini akan aku racik untuk bumbunya Disini aku gunakan ada cabai bubuk, saus sambal, kecap asin, minyak wijen, kaldu jamur, minyak cabai yang sudah dibuat Dan juga jangan lupa ada kecap manis ya teman-teman untuk menambahkan rasa manisnya Racik di dalam mangkuk 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen, 1.4 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok makan minyak cabai, 2 sendok makan saus sambal Aduk-aduk terlebih dahulu dan juga jangan lupa tambahkan 1-2 sendok makan kecap manis ya Jika kalian suka pedas, kalian bisa tambahkan juga 1 sendok teh cabai bubuk Setelah tercampur rata seperti ini, sisikan terlebih dahulu Kemudian kita cek pangsitnya apakah sudah matang Ini sudah matang ya, kita bisa angkat Kemudian masukkan ke dalam mangkuk berbumbu Aduk-aduk hingga bumbu dan juga pangsit rebusnya ini tercampur rata ya Untuk takaran bumbunya sendiri, disini aku gunakan untuk 10 pis pangsit ya teman-teman Jadi kalian kalau misalnya mau buat sebagiannya juga boleh, tinggal dibagi 2 aja Setelah selesai, kita bisa masukkan ke dalam wadah cup seperti ini Selanjutnya, aku tambahkan dengan irisan daun bawang dan juga bawang goreng ya Sebagai pelengkapnya juga disini aku tambahkan pangsit goreng secukupnya Ini dia pangsit mercon ala Ulys Kitchen pun siap untuk dinikmati Untuk rasanya sendiri tuh ini enak banget dan juga pedas banget Jadi bisa bikin mata melek Sampai disini dulu video masak aku untuk hari ini Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya, kalian bisa melihatnya di description box yang ada di bawah Terima kasih banyak sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking! Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking! Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cocok!